Memang investasi itu kayak nyari jodoh, aku suka bilang. Cari yang paling cocok, karena nggak ada yang paling baik. Hai, Smart Investor, selamat malam. Investor Mbareksa kembali hadir bersama saya, Rana Rayendra. Tentunya kalau acara ini saya nggak akan sendirian. Saya akan ngobrol dengan investment coach kita malam hari ini, yaitu Felicia Putri. Nah, kita akan ngobrol nih tentang tips memilih reksadana cuan. Nah, Smart Investor, aku punya info yang keren banget, yaitu tentang flash sale. Jadi, flash sale hari ini keren banget ya, karena banyak banget hadiahnya. Yang pertama nih, ada Apple Watch Series 3, ada satu airport generasi 2, ada satu HP Oppo A52, dan pastinya voucher reksadana. Nah, uh, ini yang nggak kalah penting. Caranya gimana sih, Rana? Caranya gampang banget ya. Kamu tinggal beli reksadana apa saja, dari jam 7 malam ini nih, pukul 19 malam hari ini, sampai jam 7 besok tanggal 19 Maret ya. Kamu langsung beli aja di aplikasi Bareksa, beli produk apa saja, kamu berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah tadi. Tapi menggunakan kode promo, kode promonya yaitu Flash Mar 2, untuk pembelian reksadana apa saja. Saya akan mengundang Felicia Putri. Hai, Felicia, apa kabar? Semuanya, selamat malam. Selamat malam. Gimana, Fel, kabarnya? Kabar baik. Aku dari Pontianak di sini, jadi panas lah di Pontianak. Di Pontianak di Jakarta. Ini memang kamu ada bisnis trip, atau memang lagi mengunjungi keluarga, atau gimana? Kebetulan ada urusan keluarga sih, jadi pulang ke Pontianak. Oke, nah Fel, tadi kan aku udah waro-waro di awal nih, bahwa hari ini kita akan ngobrol dengan kamu, untuk memilih atau tips memilih reksadana cuan. Nah, tapi seperti aku suka kepo-kepo di Instagram kamu, di Youtube kamu, kamu sering banget nih ya, ngobrol tentang masalah investasi. Nah, aku pengen tahu dong reksadana yang cocok, yang sesuai dengan tujuan kita itu apa sih? Oke, nah itu udah bagus tuh pertanyaannya. Biasa orang dulu ya, Kak, orang nanyanya tuh, apa sih Kak reksadana atau investasi yang paling baik? Nah, sekarang pertanyaannya udah lebih bagus. Apa sih investasi yang paling cocok? Karena emang investasi tuh kayak nyari jodoh, aku suka bilang. Cari yang paling cocok, karena nggak ada yang paling baik. Nah, cocoknya tuh apa? Cocoknya sesuai dengan tujuan kita. Nah, aku coba ini ya, aku mau coba sharing, gimana kita bisa pilih investasi sesuai dengan tujuan kita. Jadi, paling gampang tuh lihat tujuan kita sesuai dengan jangka waktu. Misal, Kak Rana deh, Kak Rana, atau siapa ya? Atau ini deh teman-teman di bawah, coba komen. Coba komen di bawah, kalian punya mimpi apa? Dan berapa lama untuk mimpi itu? Maksudnya, mau beli rumah 10 tahun lagi, atau mau nikah tahun depan? Coba, coba, coba. Ngomongin nikah tuh kayak agak masih abu-abu gitu ya. Tapi, kalau rumah mungkin pengennya sih 2 tahun setahun inilah. Paling lama 2 tahun lagi. Nah, itu apa nih yang cocok? Investasi apa yang cocok? Oke, boleh dibantu slide-nya ya di belakang ya. Oke. Nah, ini udah pada komen, tapi cuma komennya lebih jelas kayak mau mimpinya apa dan berapa tahun lagi. Jadi, kalau misalnya kita lihat di belakang itu kan, di belakang Kak Rana, agak susah ya lihat dia, tapi ya selalu bisa kelihatan ya. Bukan kalau di beli reksadana, atau di investasi, sesuaikan sama tujuannya. Kalau untuk semua mimpi yang kurang dari 1 tahun, misalnya Kak Rana tadi bilang mau beli rumah tahun depan. Itu kan tahun kan, tahun depan kan. Nah, harus di reksadana pasar uang. Jangan di reksadana saham gitu. Oke, oke, oke. Semakin pendek mimpi kita, semakin pendek tujuannya kita, harus dikoduk yang rendah resiko. Yang rendah banget resikonya. Oke, oke. Ya, teman-teman yang sumpah aku sambil baca ya, ini ada yang Smo, S2, 2-3 tahun lagi nih dari Nau, kan. Nah, kalau 2-3 tahun lagi kan berarti jangka waktunya menengah kan. Nah, untuk pendek yang 1 tahun sampai 5 tahun biasanya, itu reksadana pendapatan tetap, atau reksadana campuran. Nah, terus ada yang komen, ada yang komen. Dari Turdi, ya. Mau buat rumah 8 tahun lagi. Nah, kalau misalnya 8 tahun lagi kan, berarti kan kalau liat di chart-nya itu kan. Chart-nya, he? Kalau mimpi-mimpi yang lebih dari 5 tahunan, yang terakhirnya reksadana index, reksadana saham, dan reksadana jantara. Terus mimpinya makin panjang mimpinya, makin yang beresiko gak apa-apa. Oke, ini nice banget ya, karena tiap orang tuh punya tujuan yang berbeda-beda. Betul gak, Fel? Ada yang misalkan pengen saving-nya yang aman, ada yang pengennya yang high risk gitu kan. Nah, ini kalau misalkan kita bisa tarik lagi nih, kita gimana sih cara menghitung keuntungan dari investasi di reksadana. Misalnya nih, kalau misalkan kita nabung selama 1 tahun, nah di reksadana itu pendapatan tetap. Berarti kan tuh di reksadana pendapatan tetap itu, itu cara menghitung keuntungannya gimana? Jadi keuntungan reksadana itu dari capital gain, sama kayak saham sebenarnya, kenaikan harga. Misalnya kalau kita beli, tadi reksadana pendapatan tetap deh, contohnya kita beli di harga seribu misalnya ya. Harga seribu, terus kita jual, kapanpun itu, misalnya tahun depan kita jual di harga seribu lima ratus, ya untungnya 90%. Sesimpel itu sih sebenarnya reksadana. Jadi kayak apa ya, kayak dagang gitu loh, kayak jual beli emas, mungkin lebih familiar ya. Oke, oke. Jual beli aja, nanti isinya di kebunungannya. Kayak gitu sih ya. Oke, oke. Tapi kalau menurut kamu nih, Fel, dari pendapatan, apa ya, lebih menguntungkan investasi yang per bulan dimasukin atau yang sekali tapi lama gitu? Sebenarnya yang paling menguntungkan adalah kalau kita tuh sekali langsung banyak dan di harga yang paling murah. Itu the best. Tapi, kunung, siapa yang tahu paling murahnya tuh diberapa tuh nggak ada yang tahu. Jadi, itu the best, tapi nggak ada yang bisa kayak gitu. Nggak ada yang tahu paling rendahnya tuh diberapa. That's why, ada dua metode nih. Pertama, dollar and every giving. Dan yang kedua adalah lump sum. Ya kan, aku mau coba bahas satu-satu nih. Nah, kita harus bedain nih. Nah, kalau yang belakang itu kan ada dollar cost average, artinya kita investasinya, belinya tuh secara rutin atau berkala. Nah, ini tuh ya, contohnya untuk produk-produk yang naik turun-naik turun. Pokoknya, kalau kalian lihat. Oh, oke. Nah, cuma itu doang, katakannya. Kapan kita dollar cost, kapan kita langsung, ya, lihat dikasih harganya. Kalau misalnya, kita tuh, apa, misalnya kita mau nabung. Untuk lima tahunan, misalnya ya. Lihat aja grafik lima tahun. Kalau dia naik turun-naik turun, ya berarti harus dollar cost. Harus nabung rutin. Biar keadaan kita yang rendah, mungkin keadaan kita yang rendah tinggi. Jadi, jangan sampai kita nyangkut di atas, gitu loh. Makanya nabungnya rutin. Oke, oke. Biasanya, contohnya tuh karena reksa dari saham, reksa dari indeks, reksa dari pendapatan tetap. Nah, tapi kalau misalnya, gak ada nih next slide-nya itu, gaya kedua, model kedua namanya lamsam. Atau, beli sekaligus nih. Jadi, ada uang 10 juta, udah langsung 10 juta kita beliin. Kalau yang dollar cost-nya ini, kak, apa, 10 juta, eh, 2 juta lah. Bulan ini, bulan depan 3 juta, bulan depan 3 juta lagi, kan bisa-bisa di tekan. Nah, untuk yang lamsam, kalau kita beli sekaligus, nih 10 juta berat di awal. Itu kalau, kalau produknya itu, grafiknya selalu naik. Kalau grafiknya selalu naik. Jadi, research itu sangat-sangat penting ya, Vel, ya? Ya, ini sebenarnya gak research gue sih. Iya, 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 research lah, research lah. Mesti cari tau lah, gitu. Oke, tapi tadi menarik, kata Veli, kita harus melihat grafik yang naik terus. Nah, bagi smart investor yang baru memulai investasi, dia ada, mungkin ada kecenderungan yang takut, ah, takutnya duitnya hilang, atau takutnya, kayaknya takut modalnya ini gak kembali, gitu. Nah, tips dari Veli gimana nih? Untuk teman-teman atau smart investor yang baru memulai. Oke. Ini aku sedih, dia juga gak bisa baca komen ya. Padahal, biasanya komennya tuh lucu-lucu. Ini, kalau kita takut akan suatu hal, biasanya kan, karena kita gak tau kan. Kita takut karena kita gak tau, biasanya. Jadi, kalau misalnya kita tau, itu tuh mengurangi resiko. Mengurangi ketakutan kita. Nah, jadi, buat teman-teman yang takut nih, uangnya hilang. Ya, cari tau, gitu, uang kita bakal hilang gak sih, gitu. Apa worst case-nya, apa, apakah ketakutan ini cuma, ya, takut kita doang. Padahal sebenarnya, kita tuh suka takut, belum ya, doesn't exist sebenarnya. Gak ada sebenarnya. Kita cuma kayak, doang di otak. Makanya, ini untuk kita yang takut, apa yang kita ngerasa, kayak, luas-luas, cemas, gitu, ya, cari tau. Ya, itu sih. Jadi, reksadana itu kan sebenarnya, taruhnya di, ini ya, bank custodian, ya. Bukan taruh di bareksa, bukan taruh di marketplace, mana-mana, gitu, kan. Jadi, jangan khawatir, uangnya gak akan. Kalau bareksa kenapa-kenapa, worst case, ya, uangnya custodian, gitu. Oke, oke. Nah, ini pas banget, nih. Kita sebelum masuk ke segmen selanjutnya, nih, Vel. Tadi kan kita udah ngebahas tentang produk reksadana, ya. Yang kita pilih itu, baiknya yang mana sesuai dengan proses resiko kita. Nah, ini pas banget karena ada flash sale. Ada flash sale malam hari ini. Gampang banget, nih, ya. Karena hadiahnya ini ada beberapa hadiah yang kece-kece. Yang pertama, nih, Vel, hadiahnya itu satu Apple Watch Series 3. Ada satu lagi AirPod Generasi 2. Dan satu HP Oppo A52. Dan pastinya voucher reksadana. Nah, gimana cara belinya? Caranya gampang banget. Beli reksadana apa saja. Jam 7 malam tadi, ya. Sudah mulai dari sekarang, sudah dibuka. Jam 7 malam ini. Sampai dengan jam 7 malam besok, ya. Nah, udah begitu. Apa namanya, kamu bisa beli dengan kode promo. Yaitu Flashmart 2. Untuk pembelian reksadana apa saja. Ingat, cuma 24 jam aja. Dengan minimal pembelian 1 juta rupiah. Uh, kece banget nggak sih, Vel? Jadi, buat yang mau nambah tuh, ini momennya, gitu ya. Iya, betul. Kalau tahu investasi-investasi, habis itu berhadiah, gitu. Tiba-tiba. Dapat hadiah, dapat AirPod, dapat Apple Watch, macem-macem. Keren banget, Vel. Kita lanjut lagi, kita ngobrol, ya. Nah, tadi kan aku pengen menyinggung sedikit nih soal produk reksadana. Nah, reksadana saham dan reksadana indeks. Mungkin banyak yang belum familiar dan tahu perbedaannya apa aja sih kedua reksadana itu. Bisa kamu jelasin, Vel? Oke. Nah, yang paling banyak ditanya sekarang tuh, karena saham lagi nge-hits, ya. Jadi, reksadana saham juga lagi nge-hits, gitu. Nah, ini aku mau coba itu sih. Apa sih bedanya reksadana saham sama indeks, gitu ya. Nah, kalau di luar negeri nih, luar negeri orang tuh udah nggak beli reksadana saham lagi sih, to be honest, gitu. Mungkin karena luar negeri juga ini ya, namanya efficient market, gitu. Kalau di US, di Europe, apa, negara-negara yang maju, tuh efficient market-nya. Jadi, efficient market, maksudnya semua informasi tuh semua orang tahu di saat yang bersamaan. Beda sama ibu yang, oh, kalau kita dengar berita mau diakuisisi, kadang tuh bisa duluan, gitu loh. Nah, kita tuh masih weak. Which is, sebenarnya masih bisa untuk reksadana saham, gitu. Nah, apa yang nge-bedanya saham, reksadana saham sama reksadana indeks tuh di gayanya. Gayanya. Gaya manajer investasinya. Misalnya ya, ini kalau reksadana saham nih, manajer investasinya mikir kayak gini. Oh, kira-kira tahun ini, ini, ekonominya bagus, ya. Ekonominya bagus, kita harus beli saham-saham cyclical, gitu. Contohnya kayak bank, contohnya kayak property. Pokoknya dia mikir, gitu. Dia aktif, gitu, mikir, gitu, kan. Terus dia milih. Ini reksadana saham, ya. Dia bisa milih suka-suka dia. Entah dia benar, entah dia salah. Pokoknya suka-suka dia. Tapi pasti dia nggak sembarangan lah. Dia kan professional juga, kan. Itu reksadana saham. Namanya active investing. Dia suka-suka dia. Sedangkan kalau reksadana indeks, dia nggak bisa suka-suka. Dia harus ngikutin sebuah indeks. Makanya yang bisa kalau acara indeks kan ada IDX 30, IDX LQ45, gitu ya. Jadi dia udah harus ngikut. Pokoknya apa yang ada di indeks itu, misalnya nih, IDX 30, gitu kan. Di dalamnya ada 15% BCA, ada 10% BRI. Pokoknya dia harus ngikut aja. Dia nggak usah mikir. Ikut aja, gitu. Nah, makanya namanya kalau reksadana indeks itu kita kenal passive investing. Passive, gitu. Jadi dia nggak mikir. Dia ikut aja, gitu. Nah, tapi pilihan mana nih? Sebenarnya kalau di Indo, karena kita masih weak, kita masih kayak, apa ya, informasinya itu tidak tersebar ke semua orang di waktu yang sama. Jadi reksadana saham itu sekarang masih oke. Tapi kalau untuk profil resiko sendiri gimana, Fel, untuk saham dan indeks? Sama, sama. Itu tuh kayak untuk jangka panjang. Jadi dia tuh kayak produknya sama, gitu. Tinggal mau pilih yang mana aja, mau percayain sama manajer investasinya, atau ya udah ikut aja indeksnya, gitu loh. Soalnya gini, reksadana indeks itu dibuat karena di luar negeri ya, data 100 tahun tuh menunjukkan bahwa 97% dari manajer investasi, dari aset manajemen tuh nggak bisa beat the market. Nggak bisa ngalahin IHSG lah. Ini 97% nggak bisa. Misalnya IHSG tuh 10% pertahuan. 97% dalam jangka panjang, tuh dibawah 10%. Gitu kan. Itu-itu papanya. That's why. That's why. Yaudah, kalau gitu, ngapain kita beli reksadana saham? Kita beliin aja indeksnya. Kita beliin aja reksadana indeksnya. Itu alasan kenapa reksadana indeks tuh apa ya, nge-hit lah di luar negeri. Dan, di saat yang sama, apa, kalau beli reksadana kan ada ini kan, management fee kan, biaya manajer investasi. Nah, itu biaya yang lebih kecil. Kayak, kayaknya kalau di Indo maksimal 2% deh. Oke, oke, oke. Nah, kalau reksadana saham, dia tuh di atas 2,5%. Pokoknya lebih mahal lah, di atas 2,5%. Oke, oke, oke. Nah, jadi untuk semua smart investor yang menonton malam ini nih, Pel, mungkin ada yang, karena ini banyak banget yang komen ya, dan aku juga kecil-kecil tulisannya nggak terlalu kelihatan. But anyway, aku ada sedikit simulasi. Kalau misalkan ada smart investor nih, yang mau investasi 10 tahun ke depan. Nah, lebih-lebih better mana? Reksadana saham atau reksadana indeks? Kalau 10 tahun ke depan ya, oke, aku ada datanya sih, cuma aku kayaknya nggak punya reksadana saham soal indeksnya. Kalau 10 tahun ke depan, gini, atau reksadana apa deh, yang dari semua banyak produk reksadana, kira-kira yang cocok tuh apa? Like 10 years later gitu. Ya, kalau 10 years tuh pasti reksadana saham atau reksadana indeks, biasanya. Oke, oke, oke. Jadi, kayak gini, reksadana indeks tuh ketika kita percaya, hari ini IHSG kan berapa? 6.300, ya kan? 10 tahun lagi, IHSG tuh pasti, mungkin 10.000 lebih lah, ya kan? Nah, kalau kita beli indeksnya, yaudah, kita bakal ngikut IHSG aja. Itu udah pasti ngikutin ya. Beli indeks tuh ibarat menghindari kesalahan manusia. Menghindari kesalahan manusia. Ini quote banget ya, menghindari kesalahan manusia. Oke. Oke. Iya, karena kalau reksadana indeks tuh ngikut aja sama indeksnya, ngikut aja sama IHSG atau IDX 13. Nah, sedangkan kalau beli reksadana saham, bisa jadi lebih bagus karena manajer investasinya pinter atau bisa jadi lebih jelek. Karena yang reksadana indeks tuh, eh, sorry, reksadana saham tuh sangat tergantung manusianya, tergantung manajer investasinya. Jadi, ya itu, kalau kita percaya sama manusia kan karena dikecewakan atau sangat dipuaskan gitu kan. Jadi ya, ya itu mungkin balik ke teman-teman sih. balik ke teman-teman. Tergantung, tergantung tujuannya ya, balik lagi ya. Ada yang memang pengen high risk atau mungkin low risk itu tergantung lagi. Tapi kalau misalkan udah 10 years itu harusnya yang udah yang high risk ya. Betar gak? Iya, iya. Sebenarnya kalau sepuluh tahun, ya, reksadana saham atau indeks atau saham lucif gitu kalau saham ya. Tergantung sih kalau kalian, apa, lebih maunya aman ya reksadana indeks. Itu lebih aman lah. daripada reksadana saham. Oke, tapi kalau kelebihannya nih, antara saham dan reksadana indeks itu pasti sama-sama punya kelebihan kan. Nah, itu menurut Feli apa kelebihannya? Kelebihannya reksadana saham dan reksadana indeks. Yes. Kelebihannya dari, kelebihannya daripada saham maksudnya? Iya, pokoknya masing-masing kan punya kelebihan dan kekurangan. teman-teman smart investor nih ada yang belum paham gitu. Oke, aku ulangi lagi ya. Kalau reksadana indeks, kelebihannya adalah udah kayak, apa ya, kita percaya sama indeksnya aja, sama robot lah gitu. Sama, percaya aja sama IHSG gitu kan. Jadi, ini kelebihannya tuh mengurangi kesalahan manusia gitu. Itu ada kelebihannya. Jadi, ikut aja indeksnya. Sedangkan kalau reksadana saham, kalau kita pilih yang benar, bisa jadi kita beat the market gitu. Misalnya, IHSG cuma naik 10% nih setahun. Dia bisa naik 15% kan ya, untung banget kan. Untung banget. Banget. Tergantung ya, tergantung profil resiko kali ya. Kalau mau yang lebih, lebih gitu ya, reksadana saham, yang bisa lebih. Cuma, gitu, ada resikonya. Manusia bisa mengecewakan. Oke, ini seru banget. Seru banget ya, karena mungkin smart investor di rumah ini lagi menghitung-hitung mau investasi berapa setahun, dua tahun, sepuluh tahun. Tadi kita tergantung dengan tujuan dan profil resiko masing-masing yang berbeda-beda. Ini menarik banget, tapi sebelum kita masuk ke segmen berikutnya, aku mau ngingetin lagi ya, sebelum kamu memilih-milih reksadana yang tepat untuk kamu, ini pas banget momennya karena lagi flash sale. Ya, dengan hadiah satu Apple Watch Series 3 dan satu AirPod Generasi 2, satu handphone OPPO A52 dan pastinya voucher reksadana. Ini yang keren banget ya. Cara belinya gampang banget, beli produk reksadana apa saja jam 19 malam ini sampai jam 19 besok ya, menggunakan kode promo flashmart 2 untuk pembelian reksadana apa saja. ingat cuman 24 jam sampai besok dengan minimal pembelian 1 juta rupiah. Untuk term and condition kamu bisa langsung aja di cek di seluruh social media bareksan. Siis 3 berkata berkata di seluruh sebuah yang biasa biasa Terima kasih.